Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada semoga selalu sehat dan bahagia Berjumpa lagi dengan Azhahra Studio Channel dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi Siap-siap jangan sampai lewat KPM PKH BPNT dan BST Bulan Agustus Banjir Bantuan Wajib tahu inilah daftar bantuan-bantuan yang akan dicairkan di bulan Agustus Tentunya untuk KPM PKH BPNT dan BST Namun sebelum ke pembahasannya Sebenarnya buat kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya Untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bantus-bantus dari pemerintah Dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan sekalian yang sudah subscribe channel ini saya doakan supaya kalian selalu sehat dan melimpah riskinya Amin, amin, ya robbala alamin Baik teman-teman sosial semuanya Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yakni kesehatan, ekonomi, dan juga dinamika sosial Maka Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan kembali penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Atau PPKM level 4 Dari tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 Untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi COVID-19 dan juga kebijakan PPKM Maka pemerintah juga akan meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat Dan dari itu maka pemerintah melalui Kementerian Sosial Bertekan mempercepat penyaluran bantuan sosial TUNE atau BST Kemudian bantuan pangan on TUNE atau BPNT dan juga program keluarga harapan atau PKH Dimana ketika bantuan tersebut sudah mulai dicairkan sejak Juli 2021 Namun baru akan selesai di bulan Agustus Dan berita baiknya KPMPKH, BPNT, dan BST bulan Agustus akan kebanjiran bantuan Bantuan apa saja sih yang akan diterima oleh KPMPKH, BPNT, maupun BST di bulan Agustus Kita akan sama-sama bahas ya langsung saja Yang pertama adalah bantuan reguler ya Baik itu BKH, BPNT, maupun BST Tentunya khusus buat kalian KPMPKH, BPNT, maupun BST yang belum cair bantuannya di bulan Juli ini Jadi bagi kalian, teman-teman KPMPKH, BPNT, serta BST yang bantuannya belum cair di bulan Juli Kemungkinan besar akan dicairkan di bulan Agustus Selanjutnya bantuan kedua yang akan diterima oleh KPMPKH, BPNT, serta BST adalah subsidi listrik PLN Jadi buat teman-teman KPMPKH, BPNT, dan BST yang daya listrik di rumahnya adalah 450 volt Kembali akan mendapatkan diskon listrik yang sebesar 50% Sedangkan untuk teman-teman yang daya listriknya 900 volt bersubsidi Juga akan mendapatkan potongan atau subsidi ya namun sebesar 25% Untuk pas kabayar, diskon diterima pada saat pembayaran rekening listrik Untuk prabayar, diskon diterima saat pembelian token Selanjutnya bantuan tambahan yang akan diterima oleh KPMPKH, BPN, serta BST di bulan Agustus adalah beras seberat 10 kg Jadi teman-teman sosial semuanya di masa PPKM seperti sekarang ini Pemerintah juga akan menambah bantuan ya khususnya buat KPMPKH sebanyak 10 juta KPM Kemudian untuk BST sebanyak 10 juta KPM dan untuk BPNT non-PKH sebanyak 8,8 juta KPM Jadi untuk penerima bantuan 10 kg akan diberikan kepada seluruh KPMPKH, BPNT dan BST Yaitu sebanyak total 28,8 juta penerima atau KPM Kemudian bantuan keempat yang akan dicairkan di bulan Agustus ya Namun hanya dinikmati oleh KPMPKH atau BPNT ya Atau yang pemegang kartu sembako Jadi mohon maaf ya untuk KPM BST tidak mendapatkan bantuan ini Untuk bantuan ekstra ini nilai totalnya adalah 400 ribu rupiah Atau setara dengan 2 bulan pencairan daripada BPNT Selanjutnya bantuan kelima yang akan cair di bulan Agustus Dan bisa dinikmati oleh KPMPKH, BPNT maupun BST adalah Bantuan BPUM UMKM 1,2 juta rupiah Jadi buat teman-teman KPMPKH, BPNT maupun BST Yang kemarin bulan Maret atau April Sudah ikut mendaftar ya Untuk BPUM UMKM 1,2 juta rupiah Di tahap 2 di 2021 ini Tentunya bagi yang lolos akan mendapatkan bantuan 1,2 juta rupiah Untuk bulan Juli ini akan disahirkan kepada 1,5 juta rupiah Kemudian di bulan Agustus besok sebanyak 1 juta orang Dan untuk bulan September sebanyak 500 ribu orang Selanjutnya bantuan ke-6 yang bisa dinikmati oleh KPMPKH, BPNT dan juga BST adalah Subsidi gaji 1 juta rupiah Jadi dimana syarat untuk mendapatkan subsidi gaji sebesar 1 juta rupiah ini adalah Pertekalian KPMPKH, BPNT dan BST yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta rupiah Dan terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan Selain memiliki gaji di bawah 3,5 juta rupiah Bansos 1 juta ini juga terbatas bagi setiap pekerja yang berada di zona PPKM level 4 Dan terdaftar secara resmi di BPJS Ketenaga Kerjaan Jadi syarat untuk mendapatkan bantuan ini adalah Harus warga negara Indonesia tentunya ya Kemudian merupakan pekerja penerima upah Selanjutnya aktif sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerjaan Hingga Juni 2021 yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan Kemudian yang keempat memiliki gaji di bawah 3,5 juta rupiah Yang dilaporkan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenaga Kerjaan Kemudian yang kelima pekerja berada pada zona PPKM level 4 Dan yang keenam pekerja memiliki rekening bank aktif Jadi untuk teman-teman KPM, PKH, BPNT, dan BST Yang memenuhi syarat-syarat tersebut Di bulan Agustus nanti juga berkesempatan mendapatkan bantuan subsidi upah BPJS Ketenaga Kerjaan sebanyak 500 ribu rupiah yang dibayarkan 2 bulan Yang total adalah 1 juta rupiah Jadi ringkasnya untuk KPM, PKH, BPNT, dan BST Akan mendapatkan 6 bantuan Yang diantaranya adalah bantuan reguler sendiri Seperti bantuan PKH, BPNT, dan BST sendiri Kemudian bantuan subsidi listrik Selanjutnya bantuan beras sebanyak 10 kg Selanjutnya bantuan ekstra 400 ribu rupiah Khusus untuk pemegang kartu sembako Kemudian bantuan WPUM 1,2 juta rupiah Khususnya untuk KPM yang lolos ya Dalam pendaftaran bulan Maret dan juga bulan April kemarin Dan bantuan subsidi upah untuk KPM yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi Baik teman-teman semuanya Sama-sama sudah kita bahas ya Tentang KPM, PKH, BPNT, dan BST Di bulan Agustus Banjir bantuan Siap-siap, jangan sampai lewat Kiranya informasi tidak bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kemudian tekan nanda loncengnya Untuk selalu mendapatkan notifikasi berita Dan tips-tips bermanfaat lainnya Dari channel ini secara gratis Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton